Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Saat ini, pasukan revolusi telah menyusup ke Marijoa Dan kabar yang terakhir terdengar adalah Para komandan pasukan revolusi sedang bentrok dengan Admiral Fujitora dan Ryokugyu Tapi sampai sekarang, belum terdengar kabar dari sang pemimpin pasukan revolusi, yaitu Dragon Selain ingin mendeklarasikan perang, Dragon juga sepertinya mengincar sesuatu di Marijoa Nah, admin mempunyai beberapa teori tentang apa saja yang diincar Dragon di Marijoa Yang pertama, menyelamatkan Kuma Ini menjadi prioritas utama bagi pasukan revolusi Karena Kuma adalah anggota pasukan revolusi yang sudah sangat lama Bahkan lebih dulu Kuma daripada Sabo Karena pada saat Sabo masih kecil, dia sering dilatih oleh Kuma Kekuatan Kuma juga sangat berguna, yaitu Nikyu Nikyu no Mi Buah iblis ini mampu memantulkan apapun Bahkan dia bisa menerbangkan orang kemanapun yang dia mau Asalkan Kuma tahu lokasi tempat tersebut Misalnya saja, orang dari East Blue bisa dia terbangkan langsung ke West Blue Atau jika ingin langsung ke Wano juga bisa Apalagi jika Kuma sudah tahu letak Raftel Dia bisa menerbangkan siapapun yang ingin ke Raftel tanpa harus repot-repot mencari Rodboneglip Yah, kegunaannya sama seperti kekuatan teleportasi Dan kekuatan ini sangat berguna Yang kedua, menyelamatkan Shirahoshi dan Vivi Di chapter 908, disini terlihat Imsama menusuk foto Shirahoshi dan membawa foto Vivi Sepertinya Imsama sedang menargetkan kedua orang ini Karena sekarang mereka berdua sedang berada di Marijoa Foto Shirahoshi ditusuk dengan pedang Ini antara Shirahoshi akan dibunuh atau diculik Mungkin karena Shirahoshi adalah seorang Poseidon yang bisa mengendalikan si King Dia memiliki potensi kekuatan yang besar Makanya Imsama menganggapnya sebuah ancaman Lalu Vivi Kalau kita ingat, di Ark Alabasta Krokodil pernah bertanya kepada Cobra Di mana Pluton Itu berarti Pluton memang sudah pernah dibuat dan disembunyikan di suatu tempat Mungkin disembunyikan di sekitar Alabasta Karena Alabasta adalah pulau yang sangat luas Disana ada padang pasir yang sangat luas Dan bisa menjadi tempat yang cocok untuk menyembunyikan senjata besar seperti Pluton Cobra sepertinya tahu tentang lokasi Pluton Tapi dia tidak mau memberitahukannya kepada Krokodil Nah, tujuan Imsama menculik Vivi adalah untuk mengancam Cobra Jika Cobra tidak memberitahukan lokasi Pluton Maka Vivi akan mati Lalu kenapa enggak menculik Cobra aja? Jika Imsama menculik Cobra Sampai mati pun dia tidak akan buka mulut Tapi, jika menyangkut keselamatan putrinya Dia pasti mau mengatakannya Karena ya seorang ayah pasti akan melakukan apapun untuk menyelamatkan putri kesayangannya Apalagi Vivi adalah pewaris kerajaan selanjutnya Nah, disini Dragon akan menyelamatkan Vivi dan Sirohoshi sebelum mereka ditangkap oleh Imsama Yang ketiga, Harta Karun Marijoa Harta Karun ini memang masih misteri Tapi, Doflamingo pernah berkata bahwa dia mengetahui Harta Karun Marijoa Dan Harta Karun ini bisa mengguncang dunia Entah Harta Karun ini berbentuk apa Tapi yang jelas ada di dalam Istana Marijoa Dan Doflamingo juga bilang Dia membutuhkan pengguna buah iblis Ope-Openomi Agar bisa mendapatkan Harta Karun ini Mungkin caranya adalah dia akan membuat room raksasa yang mencakup seluruh istana Dan mensyambles Harta Karun itu ke tangannya Jadi dia tidak perlu susah-susah mencarinya Karena itulah Dofi selalu memaksa Lau untuk bekerja sama dengannya Nah, salah satu tujuan Dragon adalah untuk mengambil Harta Karun ini Entah ini semacam senjata atau bukan Yang jelas, dampaknya pasti sangat besar Karena Doflamingo sendiri yang mengatakan Kalau Harta Karun ini mampu mengguncang dunia Di salah satu misi tadi Dragon pasti akan bertemu dengan Imsama Atau mungkin Imsama tidak akan langsung turun tangan Dia akan mengutus Gorosei dulu Untuk menghambat Dragon Nah itu tadi Beberapa teori admin tentang apa yang diincar Dragon di Marijoa Jika kalian punya pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Terawakun Shambles Sub indo by broth3rmax